Informasi selanjutnya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menerima 776 aduan dugaan kecurangan selama pemilihan umum 2024 di seluruh Indonesia. Sejak masa tenang kampanye sampai dengan hari ini, TKN Prabowo Gibran telah menerima 776 aduan dugaan kecurangan selama pemilu 2024 yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis aduan yang didapatkan bervariasi, mulai dari dugaan intimidasi, tercoblosnya surat suara, hingga perbedaan perhitungan antara saksi dan petugas pemungutan suara. Yang intinya adalah dugaan pelanggaran pemilu yang menimbulkan kerugian kepada kami. Ada tiga variasi besar. Yang pertama yang terbanyak dilaporkan ke kami adalah dugaan intimidasi kepada calon pemilih. Lalu yang kedua adalah soal tercoblosnya surat suara sebelum digunakan. Yang ketiga ya, soal penghitungan ya, terjadinya selisih antara yang dicatat oleh tim dengan yang dimiliki oleh penyelenggara. Terima kasih. Terima kasih.